Untuk mengetahui kondisi terkini dari korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, kami sudah terhubung dengan Haidar Fasal yang saat ini berada di sana. Haidar, bagaimana kondisi di TKP pasca kebakaran pagi hari ini? Ya, selamat pagi Indi dan juga Pemirsa. Memang kebakaran depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara pada Jumat malam lalu ini masih menyisakan duka mendalam bagi banyak keluarga. Tidak hanya menghanguskan rumah-rumah warga, namun juga menelan korban jiwa. Bahkan beberapa di antaranya ini masih hilang, tidak jelas kabarnya bagaimana. Dan juga Pemirsa memang berdasarkan data yang saya dapat dari Koramil 01, Koja, Jakarta Utara, setidaknya saat ini sudah ada 19 korban meninggal dunia, yang mana juga Rumah Sakit Polri sejauh yang kami dapatkan informasinya ini juga telah menerima 15 kantung jenazah, di mana 3 di antaranya sudah berhasil diidentifikasi. Ada pun warga yang menjadi korban terdampak yang selamat dari kejadian kebakaran kemarin, ini sejak minggu kemarin sudah mulai datang ke rumahnya masing-masing untuk mengais sisa-sisa kebakaran untuk melihat berbagai barang yang mungkin masih bisa diamankan. Salah satunya adalah warga di samping saya ini yang sudah hadir untuk berbincang sedikit. Bapak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Nama saya Nugroho. Oke, Bapak, tadi saya melihat Bapak sedang duduk di sini, tidak berada di pengungsian. Boleh tahu, Pak, sedang apa di rumah ini? Oh, iya, ini kebetulan rumah saya. Dan di rumah ini masih banyak kendaraan-kendaraan yang terparkir, harta-harta benda saya yang masih ada tersisa. Jadi, saya dari habis kebakaran itu mulai di sini. Saya jagain benda-benda saya yang masih kiranya masih bisa diselamatkan. Kenapa, Pak, tidak ikut mengungsi ke posko-posko yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat? Kalau untuk keluarga, saya mengungsikan. Tapi kalau ini, karena saya, anak saya, dan kakak saya ngejaga rumah kita ini, karena masih ada harta benda kita yang masih berharga lah dalam artian masih ada nilainya. Pak, bisa digambarkan saat pertama kali peristiwa terjadi. Bapak sedang ada di sini? Ada di sini. Bagaimana, Pak, saat itu peristiwa terjadi? Apa yang Bapak lakukan? Bagaimana suasananya mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa TV One? Dimulai dari suasananya ya. Ketika terjadi itu, saya keluar rumah, dan pada saat itu sudah terjadi kebocoran pipa. Kebocoran pipa itu berupa kayak gas gitu, uap gitu. Dan uap itu menyelimuti jalanan ini dan rumah-rumah. Dan uap itu berasa sekali ya, kalau dihirup itu terasa sakit di tengkorokan, dihidup. Bahkan saya pun sampai pusing, sampai mual, hampir mau pingsan juga gitu. Ketika itu kita sadar kalau itu baunya bau bahan bakar minyak. Akhirnya dengan cepat kita evakuasi keluarga kita semua, kita amankan hingga tempat yang aman, dan akhirnya nggak lama kemudian ada ledakan di era sini. Saya lihat ke arah rumah saya ada ledakan. Setelah bapak mengevakuasi keluarga, lalu kapan bapak datang kembali ke rumah ini? Saya datang ke sini mengecek ketika api itu sudah padam. Ketika api sudah padam, sudah aman, saya datang kemari, saya cek rumah saya keadaannya gimana, dan saya lihat masih ada mobil-mobil yang masih terparkir di rumah saya, yang masih bisa berfungsi kayaknya sih. Kena dampaknya mobil-mobil ini dampak panas, dampak panas akibat kebakaran. Tapi tidak sampai hangus. Terakhir mungkin Pak harapannya ke depan Pak? Harapannya ke depan ya, semoga aja pemerintah bisa cepat anggap untuk permasalahan, masalah antara warga dan Pertamina ya. Karena ini sudah berkali-kali ya, mungkin sudah dua kali atau tiga kali kejadian ya. Nah kami kan warga di sini kan, warga di RW01 ini warga-warga yang lama ya. di tahun 70-an kami sudah ada di sini. Jadi berharap ya pemerintah ada antisipasinya lah, untuk supaya tidak ada lagi terjadi-terjadi seperti ini lagi gitu. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya pemirsa, itulah memang setelah kejadian kebakaran, masih ada warga yang tidak mengevakuasi diri ke posko-posko yang telah disediakan, melainkan menjaga rumahnya dan juga barang berharganya yang memang sudah diamankan. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Haider Fasal, informasi langsung dari Koja, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat melanjutkan tugas.